gunting karena biar gampang teman-teman ya saya ini pokoknya gunting lagi karena ini gede banget ini dan ini nanti saya belah jadi dua teman-teman aduh jam 8 tadi saya sudah pulang dari pasar teman-teman sekarang jam 8 lebih 5 setelah itu mempersiapkan ini disini sudah saya siapkan air putih sama obat ya teman-teman ya untuk kakek nanti kalau bangun sebenarnya sekarang sudah waktunya bangun tetapi kakek masih malas-malasan jadi biarin saja tidur sebentar lagi nih masih selimutan ya sudah biarin saja langsung saja ke dapur ya teman-teman ya saya sudah pulang dari pasar teman-teman dan ini banyak sekali belanjaan saya ya jadi saya ini sengaja pagi-pagi gitu bangun ya ini $20 dapat empat ini juga $20 dapat empat ya jeruk apel eh sorry ini $20 dapat lima teman-teman yang apelnya yang jeruknya $20 dapat empat dan ini juga ada ini untuk shop teman-teman nanti ini berapa ini tadi kalau nggak salah ini 4,7 teman-teman disini masih banyak banget ini juga ini juga ada tomat ada daun 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 bawang ya ini juga ada waisan jadi selalu ada waisan di rumah teman-teman jadi untuk sup nanti malam saja disini ini juga ada waluh ya waluh disini segini aja $17,2 teman-teman jadi ya tinggal ngitung-ngitung disini ada beberapa ikan teman-teman nah ini ada ikan ikan besar ini wangi disini juga ada ikan kepala ikan teman-teman ini untuk sup ya kepala ikan salmon ini gede banget lumayan kalau disitu lumayan murah ya 28 itu termasuk sangat murah dan disini juga ada ini pecintaan kakek nggak usah diperlihatkan ya karena daripada nanti bikin report tapi disini tidak bisa ya karena disini kerja di orang non muslim ya teman-teman jadi harus selalu interaksi dengan hal-hal yang tidak kita tidak apa ya yang kita tidak seharusnya kita kita sentuh tetapi ya harus bagaimana lagi teman-teman disini kerja ya bukan main-main jadi ya mau tidak mau harus selalu bersentuhan dengan yang namanya hal-hal seperti ini ya teman-teman oh iya saya lupa lupa memberi salam sampai lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman semua apakah semangat biasa selalu sehat dan bagaimana yang beragama muslim masih puasakah ini sekarang puasa ketiga ya teman-teman ya harus tetap semangat ya jangan tidak semangat ya semangat harus semangat terus pokok eh puasa mah udah biasa ya teman-teman ya jadi tidak merasakan kalau kita ini sedang puasa ya jadi hal yang biasa jadi seperti ini teman-teman terjadi pongkong ini harus punya inisiatif sendiri bagaimana caranya kalau jam segini ya di tempat saya ini belanja yang benar-benar fresh teman-teman jadi aku kalau pagi-pagi itu belanja berarti mencari belanjaan yang fresh ya teman-teman ya jadi banyak pilihan seperti itu karena semua itu tidak sama teman-teman ya jadi kalau teman-teman yang yang kerjanya disemuan pasti tahu ya di sini ini ya jam segini ini banyak yang fresh karena di pasarnya kan nggak ada oh ya kurang ya pokoknya indina nggak ada lah jadi kayak buah itu ada tapi sangat memprihatin kan teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman dibiasakan kalau pulang belanja itu dicuci-cuci bersih ya teman-teman ya dicuci-cuci bersih semua aduh ini lengket ini karena lengket teman-teman itu kena air lengket tenusnya nggak dikasih air dulu ya tadi ya oke deh ini sudah kelanjur coba ini aduh sudah kena air teman-teman biasanya kena air nggak papa ternyata ini dari bahannya tidak sama dengan yang diwelcome atau dipakai ya jadi kalau diwelcome pakai itu kena air juga nggak apa-apa kalau ini nggak nggak bisa ini bahannya dari cenderung dari kertas ya teman-teman ini harus dicuci bersih ya teman-teman banyak ya video-video saya yang kalau pulang belanja gitu langsung dicuci-cuci entah itu apapun entah itu ikan buah ini kakek saya sepertinya sudah bangun teman-teman jadi jadi ini saya belanja sebelum kakek saya bangun teman-teman ya jadi kakek saya itu nggak tahu saya keluar itu nggak tahu teman-teman karena sangat pagi banget tadi jam 7.30 saya keluar teman-teman jadi belanja saya ini cepet banget cuman setengah jam sudah milih segini banyak ya teman-teman ya kalau belanja disini ini kan milih ya milih sendiri ya ya ini seperti biasa semua dicuci-cuci ya teman-teman ya jadi disini kuasa atau tidak itu ya tetap kerja ya kerja di luar negeri ini tidak segampang yang orang ngomong ya disini mau mau kamu kuasa kek mau kamu apa kek nggak peduli lah orang kamu kerja nggak bisa ya manja-manja ya namanya kerja yang biasa nggak bisa ngasih ikan harus bisa ya jadi semua harus serba bisa ya teman-teman ya aduh sorry ya tadi kalau nggak kelihatannya tuh kakek saya sudah bangun ini seperti biasa teman-teman ini lumayan susah ini bersihin sisi ini susah tuh teman-teman karena licin ya sudah licin juga harus hati-hati takutnya kena tangan gitu meleset bahagia kita puasa ya ini dibuangin teman-teman ya jangan lupa ya bikin bersihin itu yang yang ini loh yang fefe ini loh yang empuk-empuk itu teman-teman itu harus dibuangin ya jangan tidak dibuang nanti oke berarti kalau nggak dibuang ini harus bener-bener bersih teman-teman ya udah setelah itu ditiriskan ganti yang ini teman-teman kalau yang ini agak gampang yang Hong sambinya karena ini sisiknya kan lembut ya itu kakek sudah ganti tumben dia mau bersihin jenggatnya sendiri ini cuacanya Hongkong itu nggak enak banget teman-teman jadi apa ya ungkep gitu loh kalau di luar enak angin kalau di dalam rumah itu ungkep ya tapi kalau nanti nggak pake misalnya pake bajunya itu tipis gitu dingin tapi kalau pas kerja gini sih nggak terasa ya jadi susah kalau untuk orang tua ini harus bersih ya teman-teman ya perut-perutnya ini ya kelihatin kan ya perut-perutnya ini harus bener-bener bersih teman-teman ini yang bikin selalu kena komplain ya kalau tidak bersih ya teman-teman ini karena kuning-kuning ini kan ini wajib dibuangin teman-teman ya nih kotor banget ini ini kalau beli di pasar nah supermarket yang pasar itu sudah dibersihin tapi kalau sampai rumah pun harus dibersihin lagi teman-teman ya karena kan bersihnya kan tidak bersih banget jadi harus dibersihin kembali terus diingat teman-teman kalau nyuci seperti ini yang lubangnya air itu harus dikasih sarangan ya biar nanti sisik-sisiknya ini nggak masuk ke dalam saluran air kalau masuk ke saluran air nanti bambek susah banget disini itu semua serba mahal ya kalau kalau ada yang rusak atau ada yang bambek itu kalau kita sendiri nggak bisa ngerjain sendiri harus undang tuk tangan ahlinya itu itu lumayan mahal paling murah ya kemarin itu 650 tapi sekarang semua naik aku juga nggak tahu ya saya juga berusaha tidak tidak merusak-merusak nih apa yang ada di rumah teman-teman jadi kalau rusak itu memang ya lumayan lumayan riset nah ini sudah bersih ya teman-teman ya ini sudah bersih tidak ada yang itu ya yang 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 lemaknya itu loh teman-teman di perutnya dan disini juga harus sangat bersih teman-teman ya disini bisa terlihat kan di sebelah sini ini harus bener-bener bersih ya jadi jangan sampai disini tuh nggak bersih ini sudah bisa di kiriskan jadi itu kalau beli ikan sekalian sekalian beberapa itu beberapa ikan ya teman-teman ya karena ya itu tadi saya jaga lam sia dan kalau dulu teman-teman tahu sendiri saya beberapa kali ambil video ya kalau dulu kakek saya sebelum koko meninggal anaknya meninggal itu masih nyantai nyantai gitu ya kamu mau kemana kak mau apa kak itu nggak ngurus ya maksudnya masih nyantai gitu ada sama-sama tidak sih nggak nggak ada yang ini ya ini ini harus buruk ya teman-teman kalau kalau ikan kalau saling gitu kan licin ya jadi harus bener-bener ini kakekku sudah makan sudah makan apa eh makan apa itu teman-teman makan pisang padahal harusnya itu nggak boleh teman-teman kakek itu makan pisang nggak dibeliin pisang kalau dibeliin pisang itu harusnya habis minum obat itu kan obatnya untuk ini saya gunting-gunting karena biar gampang teman-teman ya saya ini pokoknya gunting lagi karena ini gede banget ini dan ini nanti saya belah jadi dua teman-teman aduh digigit teman-teman aduh ini kuasai giginya tidak pacem ya biasanya aku ini jam segini sudah vacuum teman-teman tapi hari ini karena saya belanja dulu belanja ikannya ini dong belanja ikannya ini harus yang fresh gitu teman-teman ya ini ya ini susah banget ngambilnya ini teman-teman ini ini harus dibuang teman-teman ya ini tidak tidak bisa dikonsumsi ya dan ini sangat kotor ya jadi insannya itulah apa itu namanya iya ya insan ya buat berenang ini pernah pasal itu loh teman-teman itu harus benar-benar dibuang dan ini mau saya jelas jadi dua teman-teman karena kan dua orang yang makan ya saya sama kakek ya karena kakek saya itu nggak bisa kalau nggak sendiri teman-teman jadi harus sendiri-sendiri gitu dia itu lebih-lebih nyaman kalau makan sendiri teman-teman nah nah ini ya saya belah seperti ini jadi ini menggampangkan nanti pada saat makan teman-teman nah nanti untuk cara masaknya ikutin terus ya video ini yuk karena masak ngesup ini juga nggak gampang nama kakek saya nggak taksupin ini jadi ya taksupin ini wah ini apa keras banget teman-teman nah jadi jangan sampai rusak ya itu bagian bagian ini kemen-menu ya matanya ini jangan sampai rusak nah bagian sini juga tidak boleh rusak ya ini sudah saya gelas jadi dua lalu dibersihkan ya dibersihkan ya dibersihkan ya ikan tuna oke ikan tuna teru teman-teman ikan salmon masuk itu ikan tuna ingetnya ikan tuna teman-teman nah ini sudah yang ini sudah bersih teman-teman ya sudah bersih yang ini ini tadi sudah dibuangin yang buat yang pernah pasang itu insya-insya itu dan disini ada masih ada sedikit sisik teman-teman dan ini juga harus bersih ya sisiknya ini kelihatannya ini kayaknya susah dibuangin tapi ini harus dibuangin oke ini sudah bersih ya teman-teman ya oke ini sudah bersih ya teman-teman ya oke bisa langsung ditiriskan ini 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 atau atam pokoknya dibuangin saja sampai bersih bagian sini ini jadi ini sudah kondisinya tidak-tidak licin teman-teman sudah kesep gitu tidak seperti tadi awal-awal tadi makanya kalau pilih pagi pagi hari itu masih sangat fresh teman-teman ya karena kalau pagi hari itu kan masih baru di disembelih teman-teman nah ini sudah sangat bersih teman-teman ya oke ini ini ada dua ini ya teman-teman ya ada dua ini semua sudah bersih jadi tinggal ditiriskan seperti ini ini ikannya sudah bersih teman-teman jadi saya taruh seperti ini saja kalau yang lainnya nanti aja karena mau persiapan untuk kakek teman-teman persiapan sarapan kakek ya jadi ini tinggal bersih-bersihin sebelah sini saja aku juga bingung nanti malam aku itu masak apa gitu ya oh iya 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 masak tadi aja yang bibi tadi ya jadi aku nanti tak ngesup itu aja kan sudah ada sup ini nanti nggak perlu repot-repot mau ngesup lagi orang Indonesia itu gitu ya teman-teman ya sangat simple sangat yang memasak itu ini air-airnya ini bisa di jadi sebenarnya ini untuk pupuk itu bagus banget ya tapi karena di sini nggak punya itu tanaman kalaupun punya tanaman juga bau ya aku juga nggak buang plastik gitu ya saya buang ini sepuranya ya iya kasihan sebenarnya kalau buang seperti ini tapi sekarang ini di Hongkong itu seharusnya tetap plastikin temen-temen enggak punya plastik kecil-kecil nggak tahu ke mana habis tinggal bersin-bersin seperti ini dan yang lainnya nanti karena itu persiapan untuk masak tinggal masih sarapan kakek terus saya vakium setelah vakium sudah bersih rumahnya mandi mandi habis itu surat juha teman-teman surat juha ala surat apa lah ya pokoknya kalau punya hajat ya silahkan ditambahin lagi surat-surat yang lain nah terlaki sekarang bulan kuasa oke teman-teman ya seperti ini ini kerjaanku kalau pas pagi hari temen-temen jadi jadi kalau pekerja di sini ini memang benar-benar harus punya kreatif sendiri ya inisiatif sendiri Bagaimana caranya Hai majikan ini bisa Hai percaya sama pembantunya ya teman-teman karena orang Hongkong itu dibilang susah susah-susah dibilang enggak juga tidak ya jadi tergantung kita apakah kita ini bisa untuk nyorteni teman-teman jadi bisa enggak sih kita ini biar majikan itu biar majikan itu gimana ya mempercaya gitu loh teman-teman percaya sama kita karena agak sudah mulai sarapan pagi teman-teman dan saya langsung melanjutkan untuk kerjaan saya ya vakium teman-teman saya mau vakium nah ya kita tak akun hap-fakun dulu wah ini ada panas teman-temannya jadi saya mau vakium dulu setelah itu ya sudah pokoknya kerjaanku senegi Oke ya untuk teman-teman teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa semoga semakin banyak pahalanya ya untuk tahun ini ini sepertinya tahun ini di Hongkong cuacanya lumayan panas untuk siangnya ya teman-temannya jadi cuacanya tidak menentu biasa cuaca kalau cuacanya puasa itu seperti itu ya teman-temannya selalu kadang-kadang panas kadang-kadang ini kayak gitu ya oke teman-teman seakhiri video saya dan untuk teman-teman yang mau berangkat ke Hongkong semangat dan semangat ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton video saya semoga teman-teman semua selalu sehat dan banyak rezekinya oke bye bye